Halo teman-teman, apa kabar? Temu lagi di BDB Channel. Di sini kita akan mengupas secara tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya. Nah, kita kali ini sedikit bercerita tentang pengalaman kita kemarin sebelum COVID-19 ya. Jadi kita sempat main, kita sirat terami ke LIPI, ke laboratorium artitologi di ilmu pengetahuan Indonesia LIPI di Cipindong. Jawa Barat. Kebetulan nggak jauh-jauh dari rumah, makanya kita nyempatin mampir, kita belajar langsung dari sana, mengenal seperti apa sih spesimen-spesimen burung yang dijadikan objek penelitian. Karena memang spesimen ini adalah aset yang paling berharga di dunia penelitian, utamanya penelitian di bidang artitologi atau burung ya. Jadi makanya kita belajar burung secara otodidak, makanya kita juga belajar langsung dari ahlinya. Termasuk di LIPI ini, kita bisa belajar seputar sejarah-sejarah burung-burung yang ada di Indonesia. Di sini disimpan ribuan spesimen burung yang ada di Indonesia. Jadi memang burung-burung endemik yang ada di Indonesia. Di sini kita tahu burung-burung yang sebelumnya di sini sudah punah, seperti burung ducak rawa Jawa yang sekarang tinggal namanya saja. Di sini kita bisa menemukan spesimen Jawa, yang ditemukan asli oleh penemunya itu di Pulau Jawa. Jadi kita bisa lihat secara langsung ya. Di sini juga kita tahu seperti apa sih teknik pengawetan burung-burung spesimen ini. Karena meskipun umurnya ratusan tahun, burung-burung itu seperti mati kemarin, baru mati kemarin. Bulu-bulunya masih bagus dan masih terawat dengan baik ya. Nah di sini lah kita bisa dapatkan informasi yang sangat berharga. Seperti apa sih informasi itu nanti kita bagikan kepada teman-teman, biar bisa dijadikan tambahan wawasan dan referensi kepada teman-teman semuanya. Terutama seputar spesimen dan sejarah burung-burung yang ada di Indonesia. Burung endemik Indonesia ya. Jadi semakin kita tahu, semakin kita peduli, makanya kita semakin peduli juga dengan kelestariannya. Semoga aja ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah seperti apa sih informasinya, gak usah lama-lama. Langsung aja kita simak ya. Disini yang paling tua yang mana Pak? Ya itu kan udah tadi. Yang paling tua. Yang paling tua yang disini. Yang 1866. Nah teman-teman, ini spesimen yang paling tua ya Pak ya? Yang paling tua itu burung kancilan emas, sebutan lokal Bimbali biasa ini. Ini dari tahun berapa Pak ini? 1866 ya? 1866. Jauh dari Indonesia. Berarti atas nama orang Belanda ya Pak ya? Ini kayaknya orang Jerman dulu yang... Ya orang Barat ya. Kalau 1860 Indonesia masih... Habis-habis di Ponegoro itu, Ponegoro itu habis ya Pak. Masih VOC ini Pak. Iya VOC. Masih kukulin ke Parang, Pak. Masih VOC di sini udah ngomong kajian langsung, Mas. Ini masih yang sekitar 1800-an ya yang di... Ini tahun 1866 sampai 1906. Ini takurannya udah dari tahun 1800-an. Tapi masih awet ya Pak? Awet-awet. Jadi kalau ini kan hanya kulit ya? Hanya kulit, dalamnya tuh udah nggak ada yang basahnya. Oh berarti memang dibuang dalamannya ya? Dibuang. Jadi kayak boneka sebetulnya. Jadi cuma diganti kapas. Jadi selama tidak ada serangga, kayak semut, rayap, atau yang merusak-merusak bulu, terus nggak ada jamur, Insya Allah sih akan awet gitu. Sampai beratus-ratus tahun kemudian. Ini kan termasuk lamanya 1866. Apalagi... 1866 saya sudah diberikan. 1866 sampai sekarang ya udah... Itu kan udah berapa... 1866 nggak? Iya, udah lama gitu. Ini juga burung madu. Ini kayak abis mati kemarin. Iya. Karena yang penting itu perawatannya cuma ini aja sih. Nggak ada serangga, nggak ada jamur. Kemudian temperatur musuh sekitar ini. Untuk temperatur berapa? Ini maksimal 28-22 ya. 18-22 ya? 2 derajat. Kelembaban harus di bawah 50%. Karena kalau temperaturnya naik, kelembaban naik, nah, organisme lain masuk. Oh iya. Berarti, kalau yang terlihat ya semut ya? Kalau yang bakteri-bakteri gitu, nggak ada? Kalau bakteri belum... Jadi semut sama jamur sih. Jadi ada serangga yang namanya dermestes ya, yang pemakan bangkai, itu yang paling berbahaya sebetulnya untuk spesimen kayak gini. Makanya dulu waktu di Bogor, sebelum kita dapet fasilitas seperti ini, itu pengawetannya banyak dibantu bahan kimia. Jadi ditaruh kapur barus, sama silikagel, dan itu harus dimonitor periodik. Terus dilihat, abis yang anda gitu. Sebenarnya kalau kayak gini, untuk maintenance-nya, perawatannya? Kalau udah begini, ini kita lebih nyaman gitu. Jadi tinggal ngaturin aja. Yang penting asnya nggak mati. Kemudian the humidifier nggak mati, insya Allah aman gitu. Aman ya? Aman. Karena waktu dulu pindahan, ini kan udah difumigasi ya. Jadi udah dipastikan, nggak ada serangga, nggak ada apa gitu yang bisa merusak. Ini sebelumnya gimana? Di Bogor. Oh sebenarnya di Bogor ya? Jadi yang museum pameran sekarang, itu sebagai kantor museum ini juga gitu. Oh gitu. Tapi masih ada kan? Sekarang hanya untuk pamerannya. Pamerannya sih. Ini juga kayak buru kemarin kan? Iya, kayak buru kemarin ya? Jadi kalau ini, ini kan label-nya banyak ya? Jadi untuk specimen ilmiah, label itu nggak boleh dibuang. Oh gitu? Nggak boleh dihilangkan gitu. Jadi ini duplikatnya? Iya. Jadi ada label lapangan, yang kayak gini ya, yang tulisan pencil ini. Jadi udah tahun penemuan. Jadi pas dia koleksi, dia kasih label ini. Pas masuk, dapet label yang ini. Nah kalau misalnya nanti satu saat kita mau memperbaharui nama misalnya. Karena nama kan ganti terus ya. Ada beberapa ganti, atau balik lagi ke yang lama. Kita nggak boleh nih nyoret ini. Kita harus pasang label baru, dengan nomor yang sama, dengan nama yang baru gitu. Paling dikasih keterangan ini update. Jadi update ya? Revisi ya? Revisi. Jadi satu burung banyak ini? Iya, itu mungkin udah berapa kali ini. Jadi harus di, jadi bukan ini dibuang ganti yang baru, harus dimasukkan tambah label yang baru. Karena label ini, ini bukti historis gitu. Nggak boleh hilang. Jadi zaman dulu itu ada yang kertas, yang label lapangan ya. Ada yang dari seng, ada yang dari bambu, tergantung di lapangan dia punya apa. Ini kenapa nggak ada petinanya? Nggak ada petinanya? Itu, kan ini perwakilannya sih diambil ya. Atau mungkin, mungkin dulu belum dapet. Kan ini dari Flores. Matahari nih. Iya, Matahari. Matahari. Dan, ya mungkin kita nggak punya petinanya. Karena waktu ini kita ngambil, nggak ada petinanya. Kemudian sampai sekarang, kita belum lagi ekspedisi ke Flores. Tapi sama mau ada gitu, sama mau ada spesimen baru, wah ditemukan, itu bisa taruh di sini ya berarti. Bisa. Dengan tahun yang berbeda gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini hanya sebagian aja ya. Belum lagi yang Indonesia Timur itu termasuk cantik-cantik ini. Iya, cantik. Yang Borefnya. Bang Papua kan belum berarti. Jadi kalau mau ngeliat yang ilmiah, mereka datang ke sini. Kalau mau ngeliat yang pose hidup, liatnya di Bogor. Semua burung di luar yang hasil domestikasi ya, itu akan coba kita koleksi gitu. Karena ini kan apa namanya data-data historis ya. Jadi misalnya ini dari Bogor. Kalau misalnya nanti sekarang kita tangkap lagi, masih nggak misalnya contohnya ukuran yang masih segini apa nggak. Dia lebih kecil atau lebih besar gitu. Tapi ini, burung ini, dari dulu, ini kan spesimen dulu ya. Iya. Kalau dibandingin dengan sekarang. Kenapa kita lihat lebih besar? Jadi gini, kalau dari spesimen ini, kita nggak bisa serta-merta mengatakan yang sekarang lebih besar atau lebih kecil. Enggak, yang dulu kayak lebih besar gitu maksudnya. Karena tergantung dari yang buat. Oh, iya, iya. Seberapa banyak dia ngisi badannya. Tapi bukan badannya maksudnya tinggal panjangnya, tinggal dari sayapnya, malahnya. Panjang ini nggak bisa dipakai lagi. Karena pada saat membuat, itu bisa jadi ada yang lebih suka misalnya lahirnya ditarik. Ada yang lahirnya dipadepin gitu. supaya dadanya montok gitu kan. Iya, tambahannya ini juga. Jadi, seni ya? Iya, seni. Jadi, ini yang istilahnya, kalau kita punya staff baru masuk di penelitian burung, dia harus bisa menguasai cara bikin ini. Taksi dermi. Taksi derminya gitu. Seni taksi dermi. Semua orang tahu caranya. Tapi hasil akhirnya beda-beda. Nah, itu. Sama kayak koki. Resetnya sama, tak karanya sama, rasanya pasti beda gitu. Jadi, kita sampai bisa membuat yang seperti ini, itu agak lama juga sih. Karena harus biasa ya. Dari tahun bahkan 1700 itu mereka udah menguasai ya. Udah, karena ini kan ini seni dalam dunia ilmiah yang basisnya koleksi. Ini seni paling tua gitu. Dan sekarang masih dilakukan. Mau udah canggih, genetik kayak apa, ini tetap dilakukan gitu. Dan bukan cuma di kita yang memang koleksinya masih harus tetap ditambah ya buat referensi. Yang di Amerika, di Eropa, tetap sama melakukan ini. Bahkan di Amerika itu, walaupun kayaknya mereka koleksi udah lengkap semua ya. Tapi tiap tahun mereka masih koleksi sekitar 2000 spesimen. Dengan yang berbeda ya? Bisa dengan berbeda. Bisa dari jenis yang sama. Karena ya, ketika penelitiannya lebih maju, ada satu masa yang kita ingin melihat. Apakah contohnya ya, setelah sekian puluh tahun, si populasi itu mengalami perubahan gitu. Apakah itu ukurannya, apakah itu warnanya, karena iklim berubah, dan lain-lain. Itu bisa jadi kayak gitu. Sebenarnya perubahan-perubahan itu juga yang bisa ini di burung ya? Pengaruh. Bisa di satra ya? Bisa, iya. Bisa pengaruh. Entah perubahan, suhu perubahan, segala itu pengaruh. Jalak-jala dalam jangka panjang, ya misalnya habitatnya dulu banyak buah A, misalnya itu sekarang berubah banyak buah B, tapi burungnya masih ada. Itu ngaruh nggak sih ke ini? Tapi ngaruhnya kan berarti ada sampel populasi yang banyak. Iya, sebetulnya ya kita akan berusaha melangkah ke sana gitu. Oh iya. Kelihatan lebih besar. Lebih panjang-panjang. Ini ngisinya ini. Nah ini berkiraan berapa cinta? Iya. Kecil ya? Kalau ini emang, ya cinta cara buatnya juga, karena ada yang agak panjang gitu. Yang ini kan nggak besar, yang berbeda jenis. Ini telur? Iya, itu iya. Kelur. Itu agak susah itu liatnya. Iya, dia di tinggi. Dia tinggi sekali di kanopi. Jadi kalau misalnya kebetulan daerahnya agak berbukit, dan di seberang bukit itu ada pohon yang tingginya sama, itu yang paling enak ngeliatnya. Iya, saya pernah nih, ngetem malamaknya gara-gara ini nih. Tapi udah susah. Saya juga ngeliat itu di Halmahera ya. Sekarang masinnya kebenaran Halmahera doang. Ada di Obi ya, ada juga yang di Obi. Ini betinanya. Ini betinanya sih, ini. Bidadari Walasia. Nah, ini kobartijen ya. Kalau ini padahal cocok nih, asli ini. Ini cantik-cantik sih kalau martati ya, yang telinopus atau treron gitu. Cantik-cantik ini. Ini Walik. Walik punai. Walik itu cat-catur. Ini lengkap gak, Pak? Kayaknya lengkap ya. Karena dulu ketika orang koleksi ya, pokoknya sampai tahun 80-an, itu kita masih bisa pakai senjata api. Sebenarnya kalau senjata api kan dia lupa? Kalau cuman bisa ditembak ya? Karena ada speknya untuk yang koleksi. Jadi, untuk koleksi jenis ini, ini kan gak bisa pakai jaring. Sulit pakai jaring. Kayak jaring kita nangkep. Murah itu kan pakai jaring, kasih pip ya? Kayak gitu kan. Kalau dulu ini, biasanya pas musim-musim berbuah. Jadi pas musim berbuah, kolektornya itu, atau teknisi, itu akan nebak pakai shotgun yang pelunya kecil-kecil. Jadi ada speknya sendiri untuk koleksi. Beropang mili ini. Beropang mili. Jadi yang satu slug itu, ada isinya lagi gitu. jadi pas pakai peluru tabur, tiang. Tapi kalau sekarang kan, apa namanya, kita gak pernah lagi pakai senjata itu, selain juga, proses perizinannya juga sulit gitu. Orang kalau sama kulit ngejaring, iya. Ini ngejaring semua ini sekarang. Ngejaring semua. Dan pemburu itu lebih pinternya daripada kita. Orang burung kecil-kecil aja bisa. Masih dapat. Ini sebutur. Ini kalau sebutur semua ya? Iya. Sebutur. Sebetulnya kalau di hutan ya, ini termasuk jinak-jinak merpati gitu ya? Iya, jinak. Artinya, dia gampang dekat ke kita gitu. Kalau yang kayak burung lain, beberapa kan, pas ketahuan dia langsung kabur ya? Ini sih enggak. Kayak yang apa? Apa herpetes yang Jawa? Yang oriskes atau apa ya? Saya lupa. Seperti di Halimun atau di Salak itu masih cukup mudah untuk dilihat. Dan ini dari segi pengawetan termasuk yang paling susah ininya. Ini maksudnya dari tahun 1919. Kalau dari 96 aja ke sini diruntutnya udah lama ya? Lama ya. Di depan. Jadi itu 1919. Trokon. Ini yang kasih. Ini yang kasih. Ini. Oh, lihat. Kalau ini sekarang bagi banyak. Bagaimana ya, Pak? Gimana? Ini. Ini sekarang pautnya satu ini. Ini dipecah lagi jadi Iya, karena terutama yang Indonesia Timur ya? Iya. Karena hampir setiap region itu jadi naik, jadi sendiri gitu. Dan memang secara visual kalau diperhatikan sih kita tetap bisa membedakan gitu satu sama lain. Jadi saya bikin video itu dua tahun lalu, tiga tahun lalu gitu ya. Video ini udah jenis-jenisnya saya bilang gitu. Dengan data yang ada. Terutama ada yang gitu. Salah tuh gitu. Karena nggak tahu. Begitu di cek, iya bener. Udah pisah jadi spesies masing-masing. Kayak jalak putih itu kan juga sama ya. Ini di tiga. Jawa. Nah, sebetulnya sih ketika misalnya kita apa namanya membuat satu publikasi gitu kan di media apapun asal nanti di ujungnya tuh dikasih tahu ininya sumbernya gitu. Iya. Ini kita bilang ini spesies ABCD sumber saya dari ini gitu. Jadi sebetulnya sih nggak ada yang salah kalau misalnya sumber kita di ini. Kalaupun paling cuman bilang oh itu udah ketinggalan. Paling bang gitu doang gitu. Ya sebenarnya ya, ya, ya. Kesalahan saya itu. Itu kan misalnya dilihat dari videonya misalnya dari ini. Tahun berapa ini kan bisa. Memang infrastruktur aktif. Belum bilang kalau data usang. Belum datanya udah usang ini. Belum saya tanya tadi kalau data itu bisa usang atau masih. enggak, tetap-tetap akan jadi rujukan gitu. Karena ini kan sama kayak gini ya. Cata kan bukan dirilangkan ya. Iya, tetap dipakai terus. Dipakai terus. Ini mau ini ya bidadari ya. Kalau itu nggak terlokal ya. Bahasa lokal. Karena bahasa lokal itu yang dipanduankan kebanyakan bahasa yang ditranslate dari Inggrisnya. Hanya beberapa yang pakai bahasa daerah ya. Beda lagi nanti kalau sekarang udah di Pasarowo udah berbeda lagi. Tapi sekarang untuk bahasa lokal itu ada kecenderungan jadi seragam antara bahasa burung yang orang pakai di Sumatera dengan yang di Jawa. Karena kebanyakan itu efek dari perdagangan. Kalau bahasa lokal itu kadang-kadang nggak tahu orang di sini namanya apa. Tapi sekarang kebalik. Saya pikir tahu bahasa lokalnya. Itu menarik kalau ditulis bahasa-bahasa itu kayak kancilan prores itu kan. Gajibuah. Gitu-gitu kan di lokalnya. Kalau yang bahasa lokal daerah di aslinya itu yang menarik yaitu kekain budaya. Tapi sekarang ada satu kecenderungan belum bisa dibuktikan secara ilmiah sih. Yang saya lihat itu bahasa lokal itu lama-lama jadi hampir seragam. Karena efek perdagangan. Bahasa pasar namanya. Bahasa pasar. Karena yang dipakai di Jawa itu seperti itu misalnya kayak Ciblek ya. Yang di seluruh Sumatera akhirnya kalau ngejual burung Ciblek ya itu. Padahal pasti ada bahasa sananya gitu. Itu tadi. Bahasa pasar kan akhirnya ada tiga ya. Nama ilmiah, nama resmi, sama nama lokal sama nama pasar. Dan saya pikir juga yang untuk orang generasi sekarang itu udah banyak yang gak tahu. Gak tahu ya. Siapa yang tahu Bin Carung misalnya. Tahu gak Bin Carung? Gak tahu. Kepodang kan? Saya tadi bertanda sekolah-sekolah Bin Carung kalau gak? Gak tahu. Sekarang tahunya kalau bahasa pasar pasti seragam dari ini. Iya. Dan itu kalau ada yang mau belajar itu ya. iseng-iseng bikin nilis gitu kan. Mana yang berubah mana yang itu itu bagus sekali sih. Karena pengaruh perdagangan itu ternyata bisa menghilangkan bukan menghilangkan ya. Bisa merubah orang itu akhirnya memakai nama yang lebih komersil daripada nama bahasa dia sendiri gitu. Tapi kan setelah kita tambahkan dengan nama ilmiahnya akhirnya kan jadinya bung. Oh iya. Itu kalau misalnya ada yang itu. Tapi kan yang di orang di luar gitu. Di luar yang memang tertarik untuk menggunakan nama ilmiah akhirnya nama itu yang dipakai. belajarnya secara ya kayak gini kan lumayan bisa memberikan. Karena sekarang akses informasi udah mudah ya. Jadi gak kayak dulu cari bukunya aja susah gitu. Iya bukunya aja susah. Malaupun sekarang juga masih susah sih senyarinya. Sekali ada tebal mahal lagi. Iya mahal kan. Sekarang kan internet bisa diakses dimana-mana gitu. Dulu orang itu gak tau udah kayak gini. Kirik-kirik. Kirik-kirik. Sekarang dijual juga. Apa yang gak dijual? Iya. Ini gimana ceritanya lo anggurung? Oh ini ceritanya saya juga dapat cerita ya. Jadi saya gak lihat dokumen aslinya. Jadi cerita dari sini orang cerita ke saya gitu. Jadi dulu ini salah satu hadiah pertukaran antara Presiden Meksiko dengan Presiden Indonesia waktu itu Pak Sparno. Sparno ya. Ceritanya bisa jadi saya salah karena gak ada dokumennya gitu. Jadi dari Meksiko ngasih ini dari kita ngasih komodo. Ke Meksiko. Komodo ya. Kali disana komodonya juga dipajang juga. Gak tau apakah pasang masih hidup atau gimana gitu. Jadi itu ceritanya bisa bener bisa enggak. Ini kolibri lebah nih. Ini kolibri. Ini kolibri lebah yang burung terkecil yang telurnya sebisi kopi. Kolibri lebah. Ini kolibri asli nih. kalau itu mau berumadu. Iya. Askar. Arkari. Jai. Jai. Gak bisa ya terketaran. Gak buat tolan-tlan. Kan sama aja kan tekniknya. Teknik ngawatirnya. Untuk warna juga gak ini nih. Yang gak 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 biasa nih. Ini pinch terbesar kayaknya. Iya. ratuk. Ini. Mana? Iya ini ya. Gak boleh. Ini yang ini apa? Iya Amerika banyak ini. Ini loh. Ini Raja Udam. Kita tahunya cetakak Jawa sama cetakak sungai. Ini. Tapi birunya masih sama ya Pak. Tekniknya masih sama ya. Sama. Sama sama yang yang masih ku itu ya. Sama ya. Sama. Soalnya dulu kan gurunya satu. Gurunya satu. Satu gurunya apa? Ini. Ini aja sih. Apa alur cerita gitu. Kenapa kita harus penelitian burung kemudian aspek apa aja yang diteliti. Yang ini bisa ya Pak ya? Iya. Karena sebetulnya yang kayak penangkaran itu kan salah satu bentuk eksitu ya. Ha. Eksitu. Jadi kalau sebenarnya ini akan harus berimbang ketika eksitu-nya jalan insitu-nya insitu-nya jalan dan eksitu-nya kan memang harus jalan. Terjalan. Kalau terjadi apa-apa dengan ribu etata di sini karena bukan anggap penangkapan dia harus sebetulnya kan. Pemanfaatkan lutan kayak di Bogor itu kan rekurus. Iya. Rumah-rumah penduduk di berapi juga gitu kan. Nah itu. Pak Anda masih lihat. Ini Oh ini kemudang. Budang-udang merah sebenarnya. Ini yang jawa ya kek? Campu sih. Tuh lah. Ternyata di labelan ini. Ini kemudang-udang merah nih. Waru-walu Skruentus Nah sekarang namanya udah ganti kayak gitu-gitu berarti kan Ya karena ada di dalam ganti lagi ya. Iya kalau misalnya mau kita ganti jadi bisa kita ganti langsung di spesimen atau paling-ngan nambah keterangan di katalog atau di database gitu. Kalau sekarang ini kan lebih bisa kan Purwentus sama Consummenus ini jadi Mungkin sih. Kalau berarti bisa tapi di sini harus? Kadang-kadang kalau misalnya mau kadang-kadang ini banyak sekali ya spesimen kita ada 36.000 spesimen gitu. 36.800an Untuk spesimen itu bisa itu di digitalisasi di katalog digital gitu. Ada beberapa yang udah kita digitalisasi tapi kita baru fokus yang ke type spesimen gitu. Jadi spesimen yang penting kalau yang general karena saking banyaknya kita pelan-pelan lagi sih. jadi apa saya yang ini semua rasa udang gitu itu udah ada? Belum sih belum semua. Jadi biasanya kalau kalau kita ada interest di grup tertentu baru sambil kita teliti kita dokumentasi gitu. Tapi secara umum sih kita masih masukin data-data dasarnya ke database. Kalau buat digitalisasi sambil jalan karena ini banyak sekali sih 36.000 gitu. Jadi kalau yang di luar kan udah mulai udah pakai digital tuh aplikasi gitu kan? Kayak di Leiden kayaknya belum terlalu tapi bisa diakses walaupun belum tidak semua spesimen. Kalau semua spesimen ya masih proses sekali ya? Iya. Dan mau segede apa itu nya servernya. Ini 36.000 baru yang burung belum lagi yang serangga ada seberapa juta gitu spesimennya. Masih untuk kebutuhan yang SCBC sih yang sebagian besar. Iya. Ya pasti SCBC. Iya kalau yang ilmiah itu baru beberapa museum tapi hanya yang tipe gitu. Yang penting yang utama. Kalau yang umum misalnya enggak. Karena selainnya terlalu banyak juga sih kalau mau di ini. Ini yang merah ya Pak? Kok minor? Kok ini merahnya lupa? Minor. Merah karena juga masuk kelihatan. Tunggu. 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 Tahun yang tangkapnya juga ada ya Pak ya? Ada. Tunggu. Tunggu. Nama. Tanggal. Tahun. Eh. Tanggal tahun. Terus tempat. Lokasi. Terus siapa yang yang nangkep. Yang nangkep. Siapa yang koleksi. Lokasi hamba Li. Ini bisa sampai Yosef Kapital. Tunggu. Tunggu. Rata-rata ini Tunggu. 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 Oh ini berarti Borneo. Kalimantan. Sebeda di Jawa. Yang Jawa enggak deh. Saya enggak tahu harus cek lagi. Gimana? Kalau enggak. Kalau yang ini ya. Yang di display. Carawan. Kita juga benar gitu. Ini Carawan Kalimantan. Ini asli Kalimantan. Bukan dari Malaysia. Ini asli Kalimantan. Yang ini berarti tadi bule ya. Pak ya. Iya. Ini kan kolektornya nih. Si Mendel itu. ini nomor lemari jadi kayak gini nih C ya ini kan 1-10 jadi C ini yang jarak ini kalau A itu atas B itu bawah atas ini mesin atas ini ya atas bawah kemudian 1-10 ini urutan ini lemari 1-2-3 ya sambil 2-10 nah semua kita cari nih siapa Aci Peter gitu jadi kalau misalnya Aci Peter jadi kan kalau di sini ini hanya penunjuk family nanti kalau kita ingin lihat di mana ya harus dicek nanti satu-satu di depan nomornya itu di keluarganya ini ya iya ini familinya berarti ke sini arahnya di baru ke sini jadi misalnya kita mau ngelihat apa Aci Peter ini berarti dia ada di lemari yang ini gitu ini YOP elang ya berarti segini ya Pak ya berarti oh kalau ini keluarganya ya Pak ini ya jadi kalau di sini kita nggak pakai abjad ininya jadi urutan sistematiknya jadi makanya nih A Aci A N terus langsung ini P ya PC A lagi gitu ini pembelianannya berapa lama berapa lama ininya waktunya cangah waktunya untuk perawatannya nggak ada nggak ada yang penting ini aja nih AC 24 jam gitu 12 bulan 305 hari nggak mati-mati-mati ya ya berarti untuk debu-debu gitu enggak Ah nggak jadi ini relatif enggak berdebu ya kalau ada di dalam ya di dalam yang itu berarti sama kayak itu sama di dalam kotak itu iya ada yang di dalam kotak ada yang besar-besar enggak jadi cuma jadi ada laci-lacinya ada rak-raknya kayak gitu jadi modelnya mirip kayak gini sih dalamnya itu Oh boleh taruh aja disini ya ya ada di ini kan dinginnya masih oh iya dapat juga ya dingin dan kering gitu jadi enggak akan nembak nggak soalnya penasaran kalau yang di luar nih kalau model lama kayak ini kan yang lama nih dia ada laci-nya kayak gini nah kayak gini nih jadi kalau museum lama memang rata-rata kayak gitu berarti yang itu yang dari tahun seribu berapa ratusan itu disumber ini iya iya dulu nggak ada AC jadi cuman ngandelin bahan kimia kayak kamper Oh silikagel tetep yang jadi itu dan yang pasti dulu kontrolnya harus lebih lebih capek lah gitu kemana yang udah habis ganti tapi seganti apalagi Bogor kan lembab ya rayapnya luar biasa gitu iya banyak binatang-binatang nggak terlihat gitu iya rumah aja 10 tahun harus ganti kursen iya kan kalau nggak ganti masa nunggu ambruk baru diganti di Bogor sih koleksi pamerannya masih yang lama-lama ya materialnya itu kita cuman berusaha untuk memperbaiki apa kayak lemari cara visualisasi karena memang koleksi lama kita kan agak susah tuh kalau mau nyari material baru ya tapi backupnya ada disini semua ada ada karena itu bagian lu yang dari sini merah ini yang lebih besar ini kayaknya lebih susah nih tapi nggak ada turunan nggak ada ini warnanya jadi bulu kayaknya nggak ada yang penting itu tadi sih dia dalam prosesnya harus sampai kering terus nanti pas disimpan ya harus kayak gini makanya kalau panas dikit dia hilang nih warnanya nah kalau misal iya kalau panas itu kalau nanti dia panas yang paling cepat ketahuan itu warnanya pudar pudar iya buluk ya buluk jadi langsung kayak udah apa namanya kesiram alkohol gitu iya makanya tahun sebelumnya ditemukan AC kan berarti emang udah jago banget intinya iya mengawetkannya itu nah cuman dulu yang pas jaman Belanda itu karena apa namanya AC nggak ada udah humidifier nggak ada jadi mereka masih makai bahan kimia pasta arsenik pasta arsenik jadi arsenik itu di di untuk ngawetin yang bagian dalam gitu oh jadi dibantu pakai itu jadi jadi tahun 1700 gitu terakhir terakhir kita itu sampai tahun mungkin delapan puluhan itu masih pakai arsenik sih arsenik ya iya kemudian kesini kesini karena apa namanya iya makin peduli kalau itu nanti bisa menyebabkan gangguan kesehatan akhirnya ditarang belum pakai arsenik masih ada itunya arsenik kalau yang ngawetnya sendiri yang hidup iya karena dia bentuk pasta ya pasta jadi dioles di dalam kulitnya itu supaya karena kalau ada arsenik oh serangga nggak akan mau deket gitu orang aja mati nah cukup sekian itu teman-teman bahasa kita kali ini seputar pengalaman kita kemarin saat ke laboratorium ornitologi di Lipi di Cipindong Jawa Barat dimana kita bisa menyaksikan secara langsung spesimen-spesimen burung-burung yang sudah berumur ratusan tahun dan ribuan yang tersimpan di laboratorium ornitologi di Cipindong Jawa Barat dan kita dapatkan informasi yang sangat berharga yang kita bagikan ke teman-teman ya semoga bisa dijadikan tambahan wawasan buat teman-teman semuanya dan bisa dijadikan tambahan referensi informasi dan inspirasi buat teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar denga burung dan denga selainnya cukup sekian dulu teman-teman sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya selamat siang dan see ya